Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel kanekan bus stop oke masih di topik yang sama tentang ilmu perkabelan ya guys kali ini saya akan membahas kunci kontak jadi ini menarik sekali ya teman-teman untuk dibahas jadi sebelumnya saya sebelum mengetahui ilmu perbengkelan itu saya tidak tahu apa yang namanya pengapian DC sama pengapian AC dan setelah saya tahu ternyata dari kunci kontak pun bisa mencirikan sistem pengapian AC ataupun DC ini bisa mencirikan salah satu ciri jadi sebenarnya ada beberapa ciri yang mencirikan itu motor menganut sistem pengapian DC atau pengapian AC saya akan gambarkan rangkaiannya ciri pengapian AC atau DC dari kunci kontak ini kunci kontak DC kunci kontak kunci kontak AC ya misalkan ini kunci kontak kunci kontak DC ada dua kabel ya teman-teman kalau di sistem pengapian AC ada lebih dari dua kabel empat kabel nah ini ada contoh ini kunci kontak motor Jupiter ini sudah menganut sistem DC pengapiannya tapi yang Jupiter belum Z Jupiter lama Vega lama VCR itu masih AC untuk Yamaha Scorpio juga termasuk sistem pengapian AC lalu untuk Honda ada Supra Series ya pokoknya cirinya seperti ini kunci kontak DC ada dua kabel kunci kontak AC ada empat kabel dua kabel itu yang satunya ini warna merah itu inputnya input arus listriknya ya inputnya warna merah semua jadi rata-rata semua warna merah kemudian outputnya ini yang membedakan itu warna-warna outputnya beda-beda untuk tiap motor ya pokoknya satu input satu output ini fungsinya buat semua kelistrikan untuk kelistrikan pengapian maupun kelistrikan lampu-lampu ataupun tada sinyal ya masuknya ini ini jadi ini input masuk ke kunci kontak ini dari sumber arus sumber arus arus nya DC jadi nanti menuju ke pengapian sistem sinyal lampu-lampu ya ini untuk sistem kunci kontak DC cirinya dua kabel sumber arus nya cuman ini dua ya cuman untuk arus ini udah menganut ke semua kelistrikan ya jadi ini DC kemudian yang sistem AC sistem AC itu nanti dipisah ini dua untuk sinyal sistem sinyal kelistrikan lampu-lampu kemudian yang dua lagi untuk pengapian buat on off sistem pengapiannya ini sumber arus DC sumber arus DC input nya kemudian ini output nya menuju ke lampu-lampu kemudian untuk pengapiannya ini dipisah karena CD nya sudah sistem AC sistem AC sumber arusnya juga sudah berbeda ya ini sumber arus biasanya sama warnanya merah yang benang membedakan ini output nya dari kunci kontak kemudian yang ini dua ini untuk on off pengapian biasanya ini ke masa warnanya beda-beda tiap pabrikan motor ini ke masa ground kemudian ini dari CDI ini untuk on off pengapian jadi ini dua terpisah ya cuman jadi satu kontak jadi satu kerangkaian satu kunci kontak cuman dipisah antara ini kelistrikan lampu-lampu dan tanda sinyal seperti sen lakson rem lampu rem nah kemudian yang ini khusus untuk pengapian cara kerjanya pun beda dengan kunci kontak AC dan DC ya teman-teman sampai disini bisa dibaham ya dari kunci kontak yang mencadikan sistem pengapian DC ataupun sistem pengapian AC untuk mengetahui perbedaan sistem pengapian AC dan DC bisa dilihat dari jumlah kabel kunci kontaknya cara kerjanya pun beda ya ini dua kabel sudah memfungsikan pengapian dan kelistrikan yang lainnya kemudian kunci kontak yang AC ada empat kabel jadi terpisah untuk pengapian sendiri untuk kelistrikan lampu-lampu dan tanda sinyal itu terpisah ya cara kerjanya pun berbeda semoga bermanfaat sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati